Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kasus korupsi pengadaan lahan di Pondok, Kerangon dan Munjul, Jakarta Tibur bermula saat Perumda Pembangunan Saranajaya yang saat itu dipimpin oleh Yuri Corneles Vinotoan bekerja sama untuk mengadakan lahan yang diduga menjadi lokasi untuk program rumah DP 0%. Perumda Pembangunan Saranajaya bekerja sama dengan PT Adonara Propertindo. Berikut liputan selegapnya untuk Anda. DP 0% beruntungan untuk siapa? Untuk rakyat miskin. Apakah itu betul? Enggak. Masa ada hubungan DP 0% buat rakyat ada di korupsi? Kita akan mengembangkan kepada perbuatan-perbuatan lain yang turut serta dalam dugaan tidak didana korupsi pengadaan tanah di muncul ini. Perlahan namun pasti, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok, Kerangon, Cipayung, Jakarta Timur mulai menunjukkan titik terang. KPK telah menetapkan empat tersangka yang diduga kuat terlibat dalam kongkalingkong kasus pengadaan lahan yang dilakukan pada tahun 2019. Mereka adalah Yori Corneles Pinontuan, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Tommy Adrian, Direktur PT Adonara Propertindo, serta Anjaru Tuwene, Wakil Direktur PT Adonara. Selain itu, Komisi Antirasuah juga menyeret korporasi PT Adonara sebagai tersangka. Salah seorang tersangka, Yori Corneles Pinontuan bahkan langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan. Setio Budianto, pelaksana harian deputi penindakan dan eksekusi mengungkap bagaimana kedua belah pihak yakni PD Sarana Jaya yang merupakan BUMD, DKI Jakarta, dan PT Adonara Propertindo diduga mengakali pembelian lahan yang merugikan negara hingga 152,5 miliar rupiah tersebut. Pada tanggal 8 April 2019, disepakati dilakukan penandatanganan pengikatan akta perjanjian jual beli di hadapan notaris yang berlangsung di kantor PDPSJ antara pihak pembeli, yaitu YRC, dengan pihak penjual, yaitu AR. Masih di waktu yang sama, langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar 108,9 miliar yang dikirimkan ke rekening bank milik AR pada bank DKI. Dalam memuluskan perbuatannya, para tersangka diduga telah mengatur sedemikian rupa pembelian lahan seluas 41.921 meter persegi ini. Di sinyalin, terjadi penggelembungan harga hingga penggunaan dokumen fiktif dalam proses pembelian lahan tersebut. Triyono Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Pondok Rangun yang tim spesial RIPO temui beberapa waktu lalu menjelaskan, dia bahkan tidak pernah mendengar adanya jual beli atas lahan yang berada di bawah pembelikan sah yayasan Karalus tersebut. Kalau setahu saya, kepemilikan masih milik yayasan Kongresi Karalus ya, itu masih punya yayasan, karena suratnya itu kemarin tahun 2020 sudah sedang peningkatan servidikat. Bahkan kuasa hukum pihak Karalus membantah telah menjual lahan miliknya kepada PT Adonara Pro Pertindo. Yayasan Karalus memang pernah mengikat perjanjian jual beli dengan PT Adonara. Namun, perjanjian itu dibatalkan pada Oktober 2019 lantaran Adonara gagal melunasi pembayaran. Dari 104 miliar, Mbak, jadi kalau 2,5 juta x 41.921 itu adalah 104 miliar, 500 juta sekian. Itu cuma dibayar 10 miliar, Mbak. Celakanya, meski pembayaran belum 100% dilunasi, pihak Kongregasi Suster Karalus sudah menyerahkan seluruh dokumen tanah kepada Anjaru Tueni. Hal itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli. Entah bagaimana kisahnya, belakangan PT Adonara Pro Pertindo justru mengaku memiliki lahan tersebut dan menjualnya kepada Sarana Jaya. Dari hasil penelusuran data publik di laman resmi PD Sarana Jaya, diketahui pengadaan lahan muncul baru dilelang pada 3 Agustus 2020. Dibuka dengan harga penawaran sebesar 6.500.000 rupiah per meter persegi, belum termasuk PPN. Terbongkarnya kasus tindak pidana korusi pengadaan lahan ini tentu saja menjadi pintu masuk Komisi Anti Rasuah dalam mengejar nama lain yang diduga terlibat dalam pusaran kasus tersebut.